Kita awal informasi pertama pemirsa diduga saling senggol dengan kendaraan lain. Seorang wanita pengendara sepeda motor ditemukan tergeletak tak berdaya hingga tak sadarkan diri. Sementara petugas yang datang kemudian mengevakuasi korban bersama anaknya ke RSUD Kota Bekasi mendapatkan penanganan medis. Seorang wanita pengendara sepeda motor ditemukan tergeletak hingga tak sadarkan diri di jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi. Korban diduga terjatuh setelah terlibat saling senggol dengan pengendara lainnya saat menikung tajam. Korban yang bersama anaknya mengendarai sepeda motor Bernopol B3503KIC ditemukan dengan kondisi tertelungkup oleh sejumlah pengendara. Sementara sang anak mengalami luka ringan di sejumlah bagian tubuh akibat kecelakaan tersebut. Saksi mata mengatakan korban bersama anaknya ditemukan sudah dalam kondisi terjatuh sedangkan sang ibu yang tidak diketahui identitasnya justru tak sadarkan diri. Diduga kuat, korban terjatuh setelah terlibat saling senggol dengan kendaraan lain ketika menikung tajam. Sementara itu petugas Palang Merah Indonesia yang datang ke lokasi langsung membawa korban ke RSUD Kota Bekasi guna penanganan medis. Sementara kasusnya kini ditangani unit laga lantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Ariridwa Nusantara TV melaporkan.